Pos keamanan TNI Polri di Papua belakangan didatangi dua perempuan secara tiba-tiba. Dua sosok wanita tersebut diduga adalah mata-mata suruhan KKB Papua. Mereka mendatangi pos keamanan dengan memanfaatkan situasi dan berdalih ingin meminta bantuan bahan pangan. Dikutip dari pos kupang, kedua sosok wanita itu diketahui datang dengan membawa buah-buahan. Mereka menyebut kedatangan tersebut untuk meminta bantuan bahan pangan seperti beras dan mie instan. Namun, gestur tubuh dari kedua wanita tersebut tampak mencurigakan dan tak sabar untuk segera pulang dari pos keamanan. Aparat TNI Polri pun menaruh curiga dan sengaja mengulur waktu agar perempuan tersebut tetap berada di tempat. Hingga pada akhirnya saat salah seorang wanita beranjak pergi dari pos, prajurit TNI pun mengambil teropong dan mengamati dari kejauhan. Wanita tersebut ternyata bukan kembali ke rumahnya, namun kembali ke sebuah honai yang terletak di dekat hutan. Ternyata wanita tersebut hanya ingin melihat suasana di pos keamanan dan memata-matai aktivitas prajurit TNI Polri dan merencanakan penyerangan. Diketahui di honai tersebut ternyata banyak pemuda yang membawa senjata api. Melihat hal itu, aparat kemudian melepaskan tembakan peringatan. Alhasil, tembakan itu disambut dengan tembakan yang membabi buta oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Dari video yang viral tersebut terungkap bahwa insiden itu terjadi di wilayah Intanjaya, Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!